Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 Dirangkai dengan penyerahan surat keputusan CPNS dan P3K tahun anggaran 2023 Pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Kamis 2 Mei 2024 dimulai Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendahulu kita Yang berjuang untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia Mari kita mengheningkan cipta seraya berdoa Mengheningkan cipta mulai Selesai Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara Diikuti oleh seluruh peserta upacara Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan Pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentausa Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkata rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh sumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan keterliban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian amadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedahulatan rakyat Dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam perbusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Amanat pembina upacara Yang saya hormati Para wakil rektor Kepala Biro AUAK Para dekan Wakil dekan Ketua lembaga Ketua unit Kabak Kasubak Ketua jurusan Kabur Odi Dan seluruh pejabat Dosen dan tenaga kependidikan Di Winsi Samarinda Kami menyampaikan Terima kasih Bapak Ibu telah hadir berkenan menghadiri Kegiatan Pacara dalam rangka hari pendidikan nasional Ini adalah pemberitahuan yang sangat mendadak Baru kemarin sore disampaikan Dan Alhamdulillah kita dapat Menyelenggarakan Kegiatan upacara pada pagi hari ini Ijinkan pada kesempatan hari ini Kami Membacakan bidatum Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia dan Teknologi Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Lima tahun terakhir ini adalah Waktu yang sangat mengesankan Dalam perjalanan Mengupayakan gerakan merdeka belajar Dan gerakan merdeka belajar Semakin menyadarkan kita Tentang tantangan dan kesempatan Dalam memajukan pendidikan di Indonesia Bukan hal yang mudah Untuk mentransformasi sebuah sistem Yang sangat besar Bukan tugas yang sederhana Untuk mengubah perspektif Tentang proses pembelajaran Pada awal perjalanan Kita sadar bahwa Membuat perubahan Butuh perjuangan Rasa tidak nyaman Menyertai setiap langkah Menuju perbaikan dan kemajuan Kemudian saat langkah kita Mulai serempak Kita dihadapkan Dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan Yakni pandemi Dampak yang ditimbulkan Mengubah proses belajar mengajar Dan cara hidup kita Secara drastis Pada saat yang sama Pandemi memberi kesempatan Untuk mengakselerasi perubahan Dengan berkotong royong Kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali Menjadi jauh lebih kuat Ombak kencang Dan karang tinggi sudah kita lewati bersama Kini kita sudah mulai Merasakan perubahan terjadi di sekitar kita Digerakan bersama dengan langkah yang serempak dan serentak Wajah baru pendidikan Indonesia Sedang kita bangun bersama dengan gerakan merdeka belajar Kita sudah mendengar anak-anak Indonesia berani bermimpi Karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas Kita sudah melihat guru-guru berani mencoba Hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal Dan menilai murid-muridnya Kita sudah menyaksikan para mahasiswa Yang siap berkarya dan berkontribusi Karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas Di dalam kampus Lima tahun bukan waktu yang sebentar Untuk menjalankan tugas memimpin gerakan merdeka belajar Namun lima tahun juga bukan waktu yang lama Untuk membuat perubahan yang menyeluruh Kita sudah berjalan menuju arah yang benar Tetapi tugas kita belum selesai Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan Sebagai gerakan yang berkelanjutan Semua yang sudah kita ubayakan harus dilanjutkan Sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan Dengan penuh ketulusan Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan Yang Bapak Ibu lakukan Dengan penuh harapan Saya titipkan merdeka belajar kepada Anda semua Para penggerak perubahan Yang tidak mengenal kata menyerah Untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan Selamat hari pendidikan nasional Mari kita terus bergotong royong Menyemarakkan dan melanjutkan Gerakan merdeka belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 2 Mei 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim Pembacaan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rahmanirrahim Di bumi pertiwi tercinta ini Kami memohon Di negeri yang kaya dan berbinika Kami meminta pertolongan Di negeri berketuhanan yang Maha Esa Kami mengangkat tangan Ya Allah Ya Qadir Ya Muktadir Engkau takdirkan kami Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan Yang mendidik anak negeri ini Untuk meraih cita-cita yang tinggi Yang mengedepankan ahlak mulia Menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi Dengan karakter profil pelajar Pancasila Engkau takdirkan kami Sebagai masyarakat pendidikan Indonesia Yang selalu percaya bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa Pendidikan yang berkeadilan Agar semua anak dapat merasakan pembelajaran yang bermakna Ya Allah Zat yang menguasai ilmu Pada momentum hari pendidikan nasional tahun 2024 ini Kami ingin Anak-anak negeri terus merasakan kemerdekaan Dalam menyelam di lautan ilmu engkau yang luas Sebagai mana wahyu yang engkau sampaikan Jadikanlah momentum hari pendidikan nasional tahun 2024 ini Sebagai momentum untuk bisa terus bergandeng tangan Bergerak bersama Lanjutkan merdeka belajar Mengoptimalkan semangat para guru Para dosen Membersamai anak-anak didiknya Dengan pembelajaran berdiferensiasi Yang menyenangkan Agar anak-anak kami tumbuh baik budi pekertinya Agar anak-anak kami menjaga kearifan lokal bumi nusantaranya Agar anak-anak kami mampu berbicara lantang di kancah global Agar anak-anak kami mampu menjadi generasi pembelajar yang sesuai dengan nilai-nilai mural Dan berpegang teguh pada agama dan keyakinan mereka Agar anak-anak kami menjaga kemenikaan Dan rasa saling menghormati dalam bingkai Pancasila Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Watub alayna innaka antas tawabur rahim Rabbi ufir waraham wa antas khairul rahimin Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina'adza banar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Laporan pemimpin upacara Kepada pembina upacara Bahwa upacara selesai Penghormatan umum kepada pembina upacara Pembina upacara meninggalkan tempat upacara Upacara selesai Peserta diistirahatkan Acara tambahan Penyerahan surat keputusan P3K Dan CPNS UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2023 Dimohon kepada nama-nama yang disebutkan Untuk menuju tempat yang telah disediakan Muhammad Luqman Prayogi Status CPNS Jabatan Asisten Ahli Dosen Sitra Yudaningrum SPD Status P3K Jabatan Ahli Pertama Analisis Hukum Sorry Maaf Ahli Pertama Penerjemah Bahasa Inggris Reski Wulan dari SPD Status P3K Ahli Pertama Analis Kebijakan Irma Pitriani Irma Pitriani Status P3K Jabatan Ahli Pertama Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Nor Laiha Status P3K Jabatan Ahli Pertama Arsi Paris Reni Pratiwi Status P3K Jabatan Ahli Pertama Perencana Novan Halim Status P3K Jabatan Ahli Pertama Peranata Hubungan Masyarakat Kasmiati Status P3K Jabatan Asisten Ahli Dosen Mohon berkenan kepada yang terhormat Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Profesor Dr. Zurkoni MAG Untuk menyerahkan surat keputusan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan disilahkan kembali ke tempat semula. Terima kasih. 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 Terima kasih.